Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Penanda tanganan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua DPRA pada Jumat 15 Maret 2024. Acara penanda tanganan itu menjadi bukti dari komitmen PJ Gubernur Bustami Hamzah untuk mewujudkan harmonisasi di semua lini, termasuk antara jajaran eksekutif dan legislatif Aceh seperti yang dijanjikan Bustami semenjak ia dilantik menjadi PJ Gubernur Aceh pada Rabu 13 Maret 2024 oleh mendagri Tito Karnavian. Sejumlah anggota Badan Anggaran DPRA turut hadir menyaksikan momentum yang paling ditunggu oleh seluruh masyarakat Aceh itu. Dalam kesempatan itu pula, Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah meminta tim TAPA untuk segera menyelesaikan seluruh proses dan tahapan selanjutnya agar APBA 2024 dapat segera direalisasikan. Kita duduk bersama dengan pimpinan DPRA terkait dengan penyelesaian APBA dan alhamdulillah pada siang menjelang sore ini pimpinan DPRA telah menandatangani yang disaksikan oleh ketua praksi terkait dengan keputusan pimpinan Dewan terkait dengan APBA tahun 2024. Saya pikir seperti itu. Kita bersyukur, alhamdulillah setelah ini kita akan melanjutkan dengan penyelesaian DPA dan RKA. Setelah itu kita akan membuat arus kas dan selanjutnya kita kembalikan kepada SKPA untuk melihat mana yang prioritas akan dicairkan di masing-masing SKPA. Oleh sebab itu penyelesaian APBA ini kita akan kawal sehingga proses realisasi belanja pemerintah Aceh akan terus meningkat persentasenya. Saya pikir seperti itu. Insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan sudah realisasi. Termasuk tenaga kontrak. Tadi kita sudah duduk dengan Pak Astiga, Pak Karu Organ, Kepala BKA atas petunjuk dari Bapak Gubernur untuk menyelesaikan dokumen terkait dengan pencairan ataupun legalitas terkait dengan gaji tenaga kontrak. Dan insya Allah akan ditinjut dalam beberapa hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban kita kepada ASN ataupun tenaga kontrak yang ada di pemerintah Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.